Intro Awalnya memang mau kasih asi Karena memang, ini kan anak pertama ya Terus asi itu kan memang buat anak itu penting banget Jadi awalnya memutuskan untuk pakai botol aja Nggak mau breastfeeding kan Katanya takut nanti bisa lecet Manja anaknya, nggak susah copot Ya udah lah, pakai botol aja Kaka saya bilang, jangan Nanti jadi mampet, sakit gitu kan Karena alat pompa sama mulut bayi itu lain Daya sedatnya, jadi yang bisa nyembuhin kalau mampet tuh Cuma anak doang Vino lahir tuh masih bingung tuh Antara mau pakai botol aja apa breastfeeding aja Pas Vino lahir, ngeliat dia Tuh yang selama ini di dalam perut, ya kan Ya lain aja, ngeliatnya jadi seneng Gimana sih pengen ngerasain jadi ibu yang sebenernya gitu kan Jadinya, memutusin, deh deh coba deh breastfeeding Sempat ngalamin puting lecet, begitu Berdarah, sampai sakit banget gitu kan Tapi demi Vino, apapun bisa dilakuin Jadi alasan pakai Dr. Brown ini Emang udah direkomend banget Dari kakak-kakak saya Jadi dua kakak saya itu udah pakai Dr. Brown Jadi udah nggak dilaguin lagi keunggulannya Yang saya rasain sih Vino-nya lancar minum susunya Nggak kembung, nggak polik ya Yang pasti itu yang ditakutin semua mama-mama kan Dan ketika pakai Dr. Brown Kegiatan menyusui antara menggunakan botol dengan breastfeeding Jadi nggak susah Vino juga jadi nggak bingung puting Dan saya jadi lega Jadi pas umur Vino setahun Jadi saya sempat nyobain botol lain Tapi memang lain ya Si Vino jadi kembung minumnya Jadi sering buang angin Kalau pakai Dr. Brown Nggak pernah Baik-baik aja I love you Dr. Brown So Terima kasih.